oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrocomputer ya yaitu channel yang selalu membahas masalah laptop dan komputer tentang permasalahan permasalahan komputer bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi kamera laptop yang buruk gelap ya tidak jelas kurang bagus gitu ya untuk teman-teman nih yang misalkan untuk belajar online atau menggunakan aplikasi zoom atau axis ya axis selfie gitu pakai laptop tapi kameranya buram dan hasilnya tidak jelas gitu ya kerenyak suram jadi ketika foto siang pun kelihatan maghrib gitu ya buleng tau buleng buleng itu gimana ya ya gak tau lah ya intinya kurang bagus lah cahayanya ya teman-teman jadi emang bisa diatasi dengan cara beli webcam cuma kan harganya mahal apalagi kalau misalkan USB webcamnya itu yang yang berkualitas tentu mahal di atas di atas 300 ke atas lah tapi misalkan teman-teman kalau misalkan beli webcam misalkan belum ada uang atau misalkan belum ada waktu beli webcamnya misalkan ya nah dan ini saya akan kasih solusi teman-teman untuk teman-teman nih yang sering belajar online atau misalkan menggunakan aplikasi zoom gitu ya jadi jangan ngeluh lagi saya kasih solusi yang penting teman-teman itu punya handphone android ya yang ada kameranya dan kita akan menggunakan kamera android ya apalagi nih teman-teman nih androidnya bagus-bagus ya apalagi kameranya nah ini teman-teman contoh kamera bawaan laptopnya seperti ini ya nah ini saya di videoin padahal lampunya terang ya tapi kelihatan gelap banget kelihatan hitam banget tapi aslinya emang orangnya hitam hitam banget oke teman-teman yang pertama di handphone androidnya itu teman-teman buka aplikasi download aplikasi maksudnya ya download aplikasi yang bernama yang bernama droidcam ya buka playstore dan ketik droidcam seperti ini silahkan cari dan install ya install seperti biasa nah seperti ini silahkan install seperti biasa nah selanjutnya ketika sudah ya seperti ini ditunggu sebentar ya proses installnya nah ini sudah selesai silahkan dikembalikan saja aplikasinya dan teman-teman aplikasinya langsung buka ya langsung buka aja disini silahkan klik next next lagi ya dan izinkan izinkan seperti itu nah untuk selanjutnya teman-teman buka pengaturan setting lagi di handphonenya pengaturan setting ya buka setting teman-teman cari tentang ponsel tentang ponsel biasanya bagian spesifikasi handphone ya buka nah disini teman-teman klik-klik saja dengan cepat selama 7 kali ya sebanyak 7 kali cari bukannya bukan ini cari yang mana aja ya biasanya nomor bentukan biasanya ini itu untuk apa untuk mengaktifkan opsi pengembang developer kayak gitu ya nanti juga ketemu ini nah ini ini keterangannya tidak perlu menekan lagi kamu sudah menjadi pengembang kalau misalkan teman-teman belum silahkan ini di klik-klik 7 kali dengan cepat ya nanti handphonenya biar ada opsi pengembangnya silahkan kembali dan cari pengaturan opsi pengembangnya kalau hape vivo disini di pengaturan sistem nah disini ada opsi developer atau opsi pengembangnya seperti itu kalau misalkan sudah aktif opsi pengembangnya diaktifin dulu nah teman-teman hanya perlu mengaktifkan debugging usb ya aktifkan dan klik ok kembali lagi kembali lagi ya nah disini nah silahkan hubungkan handphone dan laptopnya ke laptop ya pakai kabel data hubungkan laptopnya pakai kabel data seperti itu silahkan dihubungkan dulu nanti akan ada oh sebentar ada iklan dulu ya nah bentar nah kalau misalkan sudah dihubungkan si handphonenya teman-teman pilih yang file ya bukan yang foto nah pilih yang pilih yang file selanjutnya ini untuk mengatur kamera belakang atau kamera depan saya akan menggunakan kamera depan aja deh ya kamera depan nah selanjutnya apa selanjutnya ini untuk tampilan handphone biarkan aja seperti itu buka aplikasi droid camnya ya dan untuk selanjutnya teman-teman download aplikasi di laptopnya download aplikasi di laptopnya silahkan yang pertama itu teman-teman konekkan dulu internetnya ya untuk mendownload aplikasi droid cam di laptop nah ketika terbuka seperti ini silahkan tulis droid cam klien kliennya jadi teman-teman pilih aplikasi droid cam yang klien untuk windows silahkan klik saja ya nanti akan ada paling paling atas silahkan dibuka websitenya ya nanti akan tampil seperti ini dan silahkan pilih versi yang terakhir versi yang terbaru lah ya maksudnya silahkan buka atau klik dan teman-teman hanya tinggal mendownloadnya ini ukurannya sangat kecil hanya 15 MB saja tapi bisa menjadi solusi ketika kamera kita buram ya kamera kita pasti jadi jadi bersih jurnih cekas ya karena kualitasnya pindah apalagi kalau handphone emang kameranya bagus pasti bagus kameranya seperti itu teman-temannya nah ini saya udah download ya jadi saya yang download kedua kalinya ini tidak akan saya teruskan karena saya sudah download oke kalau misalkan teman-teman udah download silahkan di close saja browsernya ya silahkan di close seperti ini dan kita buka file explorer ya untuk menginstall aplikasi yang tadi kita download nah ini cara downloadnya silahkan teman-teman klik kanan dan pilih run atau oven ya bisa nanti akan proses seperti ini silahkan yes saja dan disini teman-teman silahkan next saja next 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 sampai sampai finish sampai penginstallan selesai ya tidak susah kok cara penginstallnya nah ini ditunggu ditunggu ya tidak lama nah kalau misalkan sudah seperti ini silahkan klik finish nah untuk selanjutnya kita akan membuka aplikasinya ya ketika sudah di install silahkan teman-teman klik kanan disini aplikasinya dan pilihan administrator nah seperti ini nanti tampilan awalnya seperti ini ya awalnya kan di WP teman-teman pilih yang tengah kita akan menyambungkan ke handphone memakai kabel USB pilih yang tengah dan disini silahkan pilih refresh untuk merefresh nanti akan kebaca handphone kita ya sini saya memakai vivo handphone nya nah ini ini handphone saya sudah terdetect sudah terbaca ya yang penting aplikasi di handphone nya android cap nya jangan di jangan di keluarin nah ini ada video ada audio silahkan start untuk memulainya nah inilah teman-teman waduh jungkir balik nah tuh ada yang tidur karena saya ini merekamnya malam-malam ya tengah malam disini jam berapa ini jam 11 hampir jam 12 lah jadi orang-orang udah pada tidur saya malah ngebacecoh sendiri nyerios nyaliranya nah lumayan bagus ya kameranya ini saya memakai kamera kamera belakang dan nanti akan nah ini kamera depannya jelas teman-teman nah tadinya saya hitam jadi putih tuh tadinya jelek jadi tetap jelek seperti itu ya teman-teman ya jadi kameranya jelas gitu kayak kamera iphone nah bisa teman-teman ya coba sendiri siapa tau ini jadi solusilah solusi sementara sebelum kita membeli webcam usb di toko-toko terdekat ya oke silahkan teman-teman silahkan dicoba kalau misalkan teman-teman bingung nih biasanya orang-orang bingung itu masalah masalah opsi pengembang di handphone ya karena berbeda-beda jadi disarankan nah ini ini untuk mengatur di zoom kalau misalkan mau diganti kameranya teman-teman silahkan klik setting pilih video selanjutnya di bagian kamera di bagian kamera ini yang saya lingkari ya nanti nah yang saya lingkari nanti teman-teman pilih droid cam ya maka nanti tampilan kameranya akan langsung otomatis ke kamera handphone kita seperti itu ya teman-teman kalau misalkan teman-teman masih bingung masalah opsi pengembang masalah cara pengaturannya ditanyakan lagi di kolom komentar ya atau bisa chat saya bisa di whatsapp juga ya teman-teman semoga video ini bermanfaat semoga bisa membantu teman-teman bisa menjadi solusi terima kasih sudah hadir dan menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati